Intro What's up brother Temu lagi dengan gue Chandra Brew tetap di channel kebanggaan kalian Coba pikir gimana Jadinya ketika boss gangster Bertukar tubuh dengan murid yang culun Pengen tau gak alur cerita Dari film ini yang berjudul The Do The In Me 2019 Yuk klik subscribe dan loncengnya Karena gratis Kita lanjut ke videonya Chucky Broad Film ini mengisahkan Seseorang bernama Panso Yang bekerja sebagai gangster Dia tinggal di apartemen bersama istrinya Yang bernama Suyun Pekerja di dunia gangster Tentunya tidak lepas dari namanya Kekerasan Suatu ketika Panso mengutus kaki tangannya Yang bernama Mansul Untuk mendatangi suatu pabrik Nah Tujuannya Untuk datang ke pabrik ini Untuk memaksa si pemilik pabrik Menanda tangani surat penyerahan wilayah pabrik Si patua pemilik pabrik Yang tadinya menolak Akhirnya menyetujui setelah Diancam Tangannya akan dipotong Di tempat lain Panso yang sedang makan Di suatu restoran Didatangi Oleh seorang bernama Boss Yang Dari keduanya terlibat Perbincangan yang kurang menyenangkan Dan ternyata sedang berebut warisan Dari ayah mertua Panso Yang tidak lain adalah Kepala gangster Suatu hari Suatu hari Panso bertemu dengan murid culun Di atas suatu gedung Terlihat Don Yun sedang berusaha Mengambil sepatu Yang tersangkut di antena Ya Nampaknya Don Yun sedang dikerjain Oleh teman-temannya Tiba-tiba Don Yun terpleset Dan jatuh ke bawah Menjatuhi si Panso Yang kebetulan berada disitu Dan akhirnya Mereka berduapun Tak sadarkan diri Singkat cerita Mereka saling bertukar tubuh Panso sudah sadar Namun Don Yun yang berada di dalam tubuh Panso Masih belum sadarkan diri Sampai si Panso ini Sangat kebingungan Dengan apa yang sudah terjadi Disini Juga kita diperlihatkan Ayah dari Don Yun Yang ternyata adalah Bapak tua si pemilik pabrik Di awal film tadi Ayah Don Yun Mendapatkan info dari dokter Bahwa anaknya ini Sedikit hilang ingatan Padahal ya Di dalam tubuh anaknya tersebut Adalah Panso Ya jelas aja Tingkah aneh ya kan Kelakuannya Ayahnya Yang merasa anaknya Telah dibuli Memutuskan datang ke sekolah Untuk mencari tahu Namun sayangnya Pihak sekolah Tidak memberikan jawaban Yang memuaskan Disinilah Panso berinisiatif Untuk mencari pelakunya Baru di hari pertama Masuk sekolah Panso sudah harus Berurusan dengan Siswa Badung Dikarenakan Panso Membela Seorang siswi Yang sedang Dibuli Nah disini Aku pikir Panso bakal dihajar Habis-habisan Namun ternyata Sebaliknya Malah murid Badung tersebut Yang mendapatkan Pelajaran Jelas saja Panso ini Boss gangster Yang ternyata Memiliki ilmu Bela diri Yang cukup Mempuni Belum puas Dihajar oleh Panso Siswa-siswa Badung tadi Mencari masalah lagi Dengan membuli Siswa culun lainnya Namun Sayangnya Panso muncul lagi Dan langsung Memberikan mereka Pelajaran Panso juga Menyita HP Dari salah satu Siswa Badung tersebut Saat iseng-iseng Buka galeri Dari HP Siswa Badung tadi Panso Menemukan Video Don Yun Yang sedang Dibuli Saat sebelum Dia jatuh Dari atas gedung Keesokan harinya Panso Mengembalikan HP itu Dan mengancam Akan melaporkan Ke polisi Kalau Siswa-siswa Badung tersebut Berbuat onar lagi Di tempat lain Sun Yun Istri Panso Sedang berselingkuh Dan tiba-tiba Didatangi oleh Boss Yang Boss Yang Mengajak Bekerjasama Untuk mendapatkan Warisan dari Kepala Gangster Yang tidak lain Adalah Ayah Su Yun Karena Dia diancam Akan dibocorkan Terkait Perselingkuhannya Akhirnya Su Yun Menyetujui Suatu malam Panso Menemui Mansul Untuk Meminta Pertolongan Awalnya Mansul Tidak mengenali Panso Yang sedang berada Di dalam tubuh Don Yun Namun Setelah Perbincangan Yang cukup serius Akhirnya Panso Bisa Meyakinkan Mansul Suatu hari Di gang sepit Panso Bertemu Dengan Yun Jung Wanita Yang telah Diabela Saat dibuli Di sekolahnya Tiba-tiba Muncullah Seorang Yang bernama Misun Yaitu Ibu Dari Yun Jun Datang Menghampiri Dan Panso Tampak Mengenali Wanita Tersebut Ternyata Wanita Tersebut Dulunya Adalah Kekasih Dari Panso Setelah Kejadian Tersebut Mansul Mengambil Rambut Dari Kepala Panso Dan Panso Mengambil Rambut Dari Kepala Yun Jun Ternyata Panso Ini Bertujuan Untuk Melakukan Tes DNA Ya Kayaknya Panso Ingat Pernah Mantap Mantap Sama Si Misun Panso Sangat Kaget Mengetahui Hasil Tesnya Yang Menyatakan Bahwa Yun Jun Ini Benar Adalah Anaknya Mengetahui Hal Tersebut Panso Merasa Tidak Terima Karena Siswi Yang Selama Ini Sering Dibuli Di Sekolah Adalah Anaknya Sendiri Panso Meminta Tolong Kepada Mansul Untuk Mematahkan Kaki Siswi Badung Yang Sering Membuli Anaknya Namun Jelas Saja Ditolak Karena Mansul Tidak Ingin Menyakiti Anak Kecil Panso Mempunyai Inisiatif Lain Yaitu Dengan Mengajak Yun Jun Ikut Bela Diri Agar Bisa Melawan Ketika Saat Dibuli Itung Sekalian Si Panso Ini Diet Atau Lebih Tepatnya Mendiet Tubuh Don Yun Singkat Cerita Setelah Latihan Yang Cukup Keras Panso Bisa Mencapai Tubuh Ideal Dan Membuat Siswi Di Sekolahan Terpesona Sepulang Sekolah Panso Mampir Ke rumah Yun Jun Dan Disini Terjadi Momen Sedih Saat Si Panso Melihat Foto Masa Kecil Yun Jun Nampaknya Panso Menyesal Tidak Bisa Menemani Yun Jun Di Masa Kecil Oke Lanjut Disin Lain Ayah Don Yun Yang Baru Pulang Kerja Dia Dihadang Oleh Segerombolan Preman Yang Bertujuan Untuk Menagih Hutang Dengan Cara Kekerasan Saat Ia Akan Dipukuli Panso Datang Dan Akan Menolong Namun Ayah Don Yun Malah Menghalanginya Dan Alhasil Ia Dipukuli Sampai Tak Sadarkan Diri Ya Ayah Don Yun Ini Memiliki Kasih Sayang Sangat Besar Salut Banget Ya Sama Dia Saya Juga Belum Tentu Bisa Panso Yang Tidak Terima Mengirimkan Mansul Untuk Memberikan Pelajaran Terhadap Reman Penagih Hutang Tersebut Satu Lawan Banyak Apakah Mansul Akan Dikeroyok Dan Dimasak Dan Tentu Tentu Tidak Mansul Ini Juga Memiliki Skill Beladiri Yang Mempuni Dan Akhirnya Mampu Mengalahkan Mereka Semua Di sekolahan Yunjun Juga Sudah Dapat Mengatasi Siswi-siswi Bandung Yang Sering Membulinya Adegan Berpindah Lagi Kedai Misun Tampak Pasok Terlibat Perkelahian Dengan Kumpulan Bapak-bapak Pos Kamling Yang Sedang Mabuk Karena Mereka Telah Menggoda Misun Setelah Perkelahian Panso Menjelaskan Bahwa Yang Ada Di Dalam Tubuh Don Yun Ini Adalah Dirinya Awalnya Misun Tidak Percaya Namun Panso Berhasil Meyakinkannya Walaupun Begitu Bukan Respon Baik Yang Diterima Oleh Panso Misun Sangat Marah Karena Panso Telah Meninggalkannya Sepulang Sekolah Yunjun Diajak Ke Pesta Oleh Pak Boy Di Sekolahnya Dengan Ekspresi Yang Malu Malu Yunjun Menerimanya Akhirnya Yunjun Beneran Datang Ke Pesta Tersebut Dan Disambut Oleh Pak Boy Tampak Juga Siswa Culun Yang Sedang Melayani Siswi-siswi Badung Tanpa Sengaja Siswa Culun Ini Mendengarkan Pembicaraan Mengenai Yunjun Yang Akan Mendapatkan Masalah Di Pesta Tersebut Sedangkan Panso Tidak Datang Ke Pesta Itu Karena Dia Ada Janji Bertemu Dengan Misun Di Suatu KP Lagi-lagi Panso Meminta Maaf Akan Masa Lalunya Namun Misun Masih Marah Dan Tidak Memaafkannya Saat Misun Akan Pergi Panso Menahannya Dan Mereka Berciuman Orang Dikapai Pun Pada Melongo Ciuman Masih Tidak Mempan Misun Tetap Berusaha Untuk Pergi Saat Panso Akan Menahannya Lagi Tiba-tiba Ia Ditelepon Oleh Si Culun Yang Mengimpokan Bahwa Putrinya Si Yunjun Ini Akan Mendapatkan Masalah Di Pesta Tersebut Mengetahui Hal Itu Panso Bergegas Yang Kurang Mengenakan Ia Dipaksa Meminum Segelas Cium Murni Namun Ditolak Alhasil Dia Dikerjain Disitu Untungnya Tak Lama Kemudian Panso Datang Untuk Menjemput Yunjun Saat Hendak Pergi Panso Ditahan Dan Lagi-lagi Terjadi Perkelahian Cukup Mudah Bagi Panso Untuk Mengalahkan Mereka Semua Oke Kita Kembali Lagi Ke Dunia Gangster Panso Bertemu Dengan Mansul Di Suatu Tempat Dan Panso Mendengar Berita Bahwa Istrinya Bersekongkol Dengan Boss Yang Akhirnya Panso Meminta Pertolongan Mansul Untuk Mengirimkan Surat Kepada Ayah Mertuanya Yunjun Yang Semakin Hari Semakin Dekat Dengan Panso Mulai Merasakan Jatuh Cinta Dan Mengungkapkannya Kepada Panso Jelas Saja Ditolak Ya Kali Pacaran Dengan Anak Sendiri Di Suatu Malam Boss Yang Pembunuhan Namun Don Yun Yang Berada Di Dalam Tubuh Panso Tiba Tiba Terbangun Boss Yang Kaget Melihat Hal Tersebut Dan Akhirnya Terjatuh Dan Akhirnya Tak Sadarkan Diri Don Yun Pulang Ke Rumah Dan Merengek Ke Ayahnya Dikarenakan Dia Berada Di Dalam Tubuh Om Jelas Ayahnya Pun Kaget Dan Kebingungan Tak Lama Kemudian Panso Datang Dan Menceritakan Semuanya Panso Juga Meminta Don Yun Untuk Membantunya Memperbaiki Hubungannya Dengan Misun Kesokan Harinya Panso Datang Bersama Don Yun Ke Kedai Misun Ketika Mereka Sedang Asik Mengobrol Tiba Tiba Didatangi Oleh Boss Yang Bersama Anak Buahnya Ya Lagi-lagi Panso Terlibat Perkelahian Awalnya Panso Dapat Mengungguli Musuhnya Namun Boss Yang Berbuat Curang Dengan Memukul Kepala Panso Dari Belakang Yang Akhirnya Panso Terbojok Disini Boss Yang Tidak Mengetahui Bahwa Yang Dia Sandra Itu Adalah Panso Yang Berada Di Dalam Tubuh Murid SMA Ya Emang Cuman Orang Terdekat Aja Si Yang Tau Doi Tahunya Panso Sedang Ngumpet Di Dalam Dapur Dan Menyuruhnya Untuk Keluar Eh Tiba-tiba Misun Keluar Dengan Mengancam Akan Meledakan Tabung Gas Yang Bisa Membunuh Mereka Semua Karena Nggak Mau Mati Konyol Akhirnya Boss Yang Menyerah Dan Pergi Lagi-lagi Disini Terjadi Adegan Yang Sedih Misun Mendekati Tubuh Asli Panso Dia Melihat Wajah Panso Dan Akhirnya Misun Bisa Memaapkan Panso Lanjut Di Bahwa Dia Sedang Berhianat Mengetahuinya Setelah Kepala Gangster Atau Ayahnya Tersebut Membaca Surat Dari Panso Panso Yang Masih Ingin Mendapatkan Warisan Dari Mertuanya Meminta Kepada Don Yun Menemui Ayah Mertua Panso Awalnya Semua Berjalan Lancar Kepala Gangster Lebih Berpihah Kepada Panso Namun Disini Su Yun Tidak Terima Dan Akhirnya Dia Membongkar Dari Su Yun Keadaan Memburuk Ditambah Lagi Alat Komunikasi Yang Don Yun Gunakan Rusak Don Yun Tidak Bisa Mendengar Arahan Dari Panso Dan Bingung Harus Berkata Apa Dan Akhirnya Don Yun Mengungkapkan Menolak Warisan Dan Meninggalkan Dunia Gangster Nampaknya Don Yun Ini Ingin Panso Lepas Dari Dunia Gangster Dan Memperbaiki Hidupnya Bersama Misun Panso Sudah Menunggu Don Yun Didepan Kukira Disini Panso Akan Memarahi Don Yun Tapi Malah Sebaliknya Panso Bangga Apa Yang Sudah Diungkapkan Oleh Don Yun Su Yun Yang Masih Tidak Terima Dengan Keputusan Ayahnya Memutuskan Untuk Menabrak Panso Dan Juga Don Yun Disini Panso Berhasil Menyelamatkan Don Yun Namun Dirinya Tertabrak Singkat Cerita Di rumah Sakit Sedang Sekarat Dan Dia Menjelaskan Semuanya Kepada Yun Jun Yang Sedang Ada Disitu Panso Meminta Maaf Atas Masa Lalunya Namun Yun Jun Nampak Masih Kebingungan Dan Akhirnya Panso Pinsan Dan Disusul Oleh Don Yun Yang Juga Tidak Sadarkan Diri Saat Operasi Panso Bertemu Dengan Nenek Yang Ada Di Kedai Mi Nampaknya Nenek Ini Ingin Membantu Panso Memperbaiki Masa Lalunya Dan Kalian Jangan Khawatir Ini Akhirnya Happy Ending Kok Tubuh Panso Dan Don Yun Sudah Kembali Panso Ayahnya Don Yun Serta Manso Membantu Misun Bekerja Di Kedai Sementara Don Yun Juga Nampak Semakin Akrab Dengan Yun Jun Dan Tamat Dan Akhir Yang Sangat Membanjiri Wadaw Yang Gak Habis Pikir Gue Ketika Melihat Si Panso Yang Berada Di Dalam Tubuh Don Yun Berciuman Dengan Misun Di Restoran Coba Tebak Apa Pikiran Pelanggan Lain Yang Melihat Itu Coba Tulis Di Kolom Komentar Pikiran Kamu Jika Kamu Ada Disitu Terima Kasih Untuk Kamu Sudah Nonton Film Ini Sampai Habis Kamu Mau Bantu Aku Kan Biar Channel Ini Makin Berkembang Kamu Tinggal Klik Subscribe Dan Lonceng Pastikan Lonceng Aktif Karena Semua Itu Gratis Ketemu Lagi Dengan Saya Di Next Video Selanjutnya Peace And Subscribe